Halo semuanya kembali lagi bersama aku Hoodie Crafter di video kali ini kita bakal melanjutkan lagi petualangan kita di Minecraft Survival Dinosaurus lagi ya guys ya kenapa aku main Minecraft Survival Dinosaurus ini lagi karena aku malas aja untuk buat mod lagi guys nantilah ya kalau aku rajin aku bakalan kombin-kombin lagi modnya dan sebelum menonton seperti biasa guys jangan lupa like, komen, subscribe, paling karena itu sangat membantu aku ya nah disini guys kita udah hampir menyentuh hari 100 dan ini harus 97 yaudah ya berarti 3 hari lagi kita nyampe ke hari 100 nah aku bakal mempersiapkan diri dulu untuk sampai ke hari 100 nya nah ini ada beberapa hal yang baru seperti ada si Lipan atau kaki seribu yang ada di atas ya bisa kalian lihat sendirin disini bah oh gimana dia oh itu nih guys ya Arteleopleura dia masih kecil ini masih 20 darah nih soalnya ya setahu aku itu nanti jadinya 47 dan itu cukup besar untuk darah 1 serangga ya guys ya nah ini ada si Stegosaurus yang lagi goyang-goyang goyang-goyang ini guys oke nah di video kali ini aku bakalan buat mungkin kandang Allosaurus atau Spinosaurus ya hmm antara 2 itu mana yang bagus guys Spinosaurus atau Allosaurus ya oke guys kayaknya kita bakalan buat kandang si Spinosaurus aja sesuai di hari 100 ini kita bakalan membuat kandang Dinosaurus untuk Dinosaurus yang paling kuat di survival ini yaitu si Spinosaurus apakah ada telurnya guys oh udah aku buat ternyata telurnya ya nah ini Spinosaurus dan ada Semilodon apa kita bakal membangkitkan Semilodon juga guys nantilah dulu ya nah ini terutama aku bakalan buat kandang si Spinosaurusnya aja ya itu Stegosaurusnya guys eh bukan Stegoni Braccio ya Braciosaurusnya tidur dong tidur ya guys dan disini ada siapa aku lupa-lupa nih guys oh itu ada si mamut dan mamutnya nggak tantrum lagi ya kemarin tantrum guys dia tiba-tiba lari gitu dan ini udah aku kasih tambahan ini kayak ada pepohonan gitu supaya nggak terlalu bosan untuk dilihat dan ini Stegosaurusnya nampaknya udah mau keluar nih guys wah nggak ngerti ya udah ya biar kena jalan nanti kalau keluar kita bakalan panggil lagi atau kita tarik lagi ya nah disana tuh udah ada dodo cuman dodonya belum besar dia masih kecil jadi nanti aja kita lihat-lihat guys ya oke sekarang aku bakalan ambil dulu resource untuk membuat si kandang Spinosaurusnya paling pentingnya itu ini guys ya pumpkinnya karena kita butuh untuk nggak buat Jack O'Lantern supaya kandangnya itu nggak terlalu gelap kayak hidup ya gelap ya oke sekarang kita bakalan buat dulu si Jack O'Lanternya nah ini ada 48 Jack O'Lantern dan sayangnya disini guys diamond armor kita durability-nya udah sikit lagi tinggal ya ini bisa kalian lihat nih udah cekak-cekak kali guys oke lah ya nanti aku bakalan perbaiki kemarin ada 14 kan ada 14 diamond mungkin aku bakalan buat 1 diamond boots oke ini ada protection unbreaking oke kayaknya aku butuh untuk ngebuat paling nggak tuh si legend legend ya guys ya legend protection 3 3 oke legend dan juga si chest split nah cest dulu kita buat ya chest split 1 wah kayaknya nggak aku nggak cukup nih guys untuk buat legend nggak cukup ya jadi kita bakalan buat 1 diamond boots lagi nice oke aku bakalan enches dulu nah ini info dulu guys ya enchesan disini tuh nggak bisa disenchense jadi ada di enchense ini nggak bisa disenchense lagi atau nggak bisa kita balikkan disenches ah aku payah kali ngomongnya maksudnya nggak bisa di nggak apa nih dihilangkan enchesnya ini lightweight nah ini kita perlu nih guys mantap lightweight ada unbreaking-unbreakingnya ya tolong-tolong nih wish protection 4 bagus guys ini cukup bagus juga nih protection 4 kita pake aja ini dulu nice oke sekarang kita bakalan taruh dulu ini dan fire protection lightweightnya ini kita ganti dulu ya lightweight apa guys bisa terbang-terbang gitu wish bisa terbang dong eh bukan terbang lompat maksudnya ya oke ini kita bakalan perbaiki dulu untuk ini aja dulu guys ya helmet kita udah tinggal dikit lagi soalnya oke kita perbaiki dulu helmetnya dan ya lumayan lah ya sekarang durabilitynya udah agak besar dan kita nggak perlu takut lagi kalau misalnya hancur nah sekarang kita bakalan ambil dulu ini iron bars dan juga aku butuh cobblestone wall dan mungkin coaster ya aku masih bingung juga nih sedangkan tempat buatnya aja aku masih bingung ya oke ini barang-barangnya udah cukup kita nggak usah buat terlalu besar kali dan kita cari dulu guys ya tempat yang ada kayak kayak mana gak sih kayak kolam gitu maksud aku susah kali ngomongnya tolong tolong oh ya guys ini aku udah pake fik baru jadi seharusnya nggak ada suara kersek-kersek lagi ya seharusnya tapi nggak tau juga guys kadang-kadang ada suaranya juga oh ya kemarin disini tuh ada fosil wah halo enderman disini ada fosil jadi kita bakalan coba ancuri aja semoga aja kita mendapatkan tulang dinosaurus yang bagus oke sabar wuh mati kau oh terbang deh guys dadah wuh kalah deh guys oke masih banyak ternyata sabar guys sabar guys sabar guys guys wih 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 mati deh guys sekali aduh tidak ai susahnya tolong aduh mati dia oke mati untuk ngambil gini susah kali guys tolong tolong oke ini palentologist 3 nya kita ambil dulu wih baru aku perbaiki armor aku ya udah banyak kalian nyerang tolong tolong oke kita kalahin dulu sabar guys ya ini dengan palentologist 3 dan seharusnya kita mendapatkan tulang berulang yang bagus karena pakai palentologist guys nah kita ancur dulu fosilnya ya wah kenapa dapatnya tulang terus ya panor pakai palentologist 3 dengan diamond armor loh a waduh guys cuma dapat 6 bio fosil ya kita syukurin aja dan kita bakalan balik dulu aku bakalan taruh di analyzer dulu untuk bio fosilnya supaya kita mendapatkan DNA mereka dan disini ada banyak sekali dinosaurus yang udah kupelihara ya dan untuk lahan ini guys sebenarnya ini adalah lahan dinosaurus yang mana dinosaurusnya itu banyak yang udah aku kalahkan aku bunuh jadi mereka tuh tersingkirkan oh ya sampai lupa juga guys nah inilah buaya kita guys wuh sudah besar deh ya dan ini kayaknya udah fase ya fase terakhirnya 70 ya jadi dia tuh udah dewasa sekarang dan aku sarankan kita gak boleh masuk ke dalam kandangnya karena kalau misalnya kita masuk hasilnya guys bagus ya bahaya nanti tuh kalau kita masuk oke bio fosil kita masuk dulu karena kalau misalnya kita masuk ke dalam kandangnya bisa jadi kita diserang ataupun kita digrep gitu guys atau dicangkramnya ya pakai mulutnya gitu jadi cangkramnya pakai mulutnya gitu guys kita gak bisa bergerak sama sekali dan ya kita mati oke guys untuk kandang spinosaurusnya kubat dimana ini fosil lagi nih wah ada fosil lagi ternyata guys ya ada apanya cuman kepala oke lah guys dimana kita buat ya oh disini kandang spinosaurusnya bagus nih guys ya bagus ya dan kita harus ancuri dulu ini si parasurnya kita kalahin dulu guys mati kok mau mati mati bah kuat albatan kok ya sini kok sini oke mati guys nah kita buat disini aja kandangnya dan aku gak terlalu expect baik ya untuk an spinosaurus ini karena bisa kalian lihat disana itu adalah tanah yang bisa dia terobos dan agak berbahaya sebenarnya buat kandang disini cuman gak masalah aku bakal ambil resiko itu aja guys daripada gak terbuat terus kandang kita ya kan bagusnya kita ya berandingkan diri aja guys nah sekarang kita bakalan tentui dulu tempatnya kayaknya di sebelah sini aja guys dan kita letak-letak langsung aja lah ya oke semuanya kayaknya kandangnya udah cukup besar dan sekarang kita bakal taruh dulu penerangan dan ini adalah hal yang paling penting dalam survival ini karena aku gak mau ada skeleton yang ngespawn dan untuk informasi aja guys skeleton tuh punya panah yang bisa meledak di mode ini ya dan aku gak tau tak kenapa bisa ada skeleton yang bisa meledakkan dengan panah dan sekarang kita kasih jalanan ini agak dilema nih guys karena kalau misalnya kita taruh feeder antara dia atas kemungkinan dia gak bakal ke atas disini dia misalnya berenang kan agak susah nih guys kalau taruh di bawah nanti aku ini gak ke bawah aneh nih memang ya agak susah nah kita ambil feeder nih aku lupa ambil feeder tadi soalnya dan aku ambil feeder dulu kita bakar ini satu jadi aku bakal masak dulu lah ya bentar ya dan 16 pas-pasan aja pertama-tama kita taruh dulu feedernya guys ya feeder di sebelah sini kita taruh dulu emm gimana enaknya ya di sebelah sini nah kita kasih makan ya ini kita buat banyak aja daripada nanti kita bulat balik kalau bulat balik terus oke kita taruhkan telur spinosaurusnya dan biarkan aja spinosaurusnya itu berkembang ya jadi kita gak bakal masuk lagi ke kanan spinosaurusnya kalau gak ada sedikit pun masalah ya kalau ada masalah kita masuk guys terletak-letak dulu aja sambil nunggu ini bentar sih singkat aku apakah sponsornya udah menetas sebelum juga guys sabar musti ya dimana guys wah hilang tolong-tolong udah guys ya aku bakal ke lab lagi mudah-mudahan masih ada sisa si biogu ataupun DNA-nya DNA-nya cuma satu tuh kalau gak salah aku yang cuma satu-satu lagi guys bisa asli cuma satu ini aja DNA-nya ya okelah kita bakalan ke rumah dulu untuk buat biogunya ini kita bakalan special high 100 dulu kita bangkitkan spinosaurus tanah kenapa spinosaurusnya tuh gak ada ya ngertilah guys padahal udah aku tetaskan dan ini dah di hari 100 ya pergantian hari udah guys dan kita bakal buat dulu spinosaurusnya baru kita bakal ngeliling-keliling ya kita bakalan pisah-pisah lagi meganaura lagi guys meganaura di sebelah sini dan ini si Dino sip guys bisa kalian lihat tuh itu telurnya ngebak tadi berarti ya nah ini nanti ada yang bilang kan bang abang ngecit kita lihat nih guys ya biar aku coba nih game mode abang ngecit abang ngecit gak bisa kan bandel kah jangan kadang-kadang ada lah guys tolong ya jadi aku gak bisa ngecit sama sekali disini dan tadi udah aku tes ya gak bisa juga guys jadi ini spinosaurusnya udah netas tuh 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 tadi belum ada guys ya itu kenapa kesana langsung udah biarkan aja lah deh guys ya oke guys kita akhirnya sampai di hari 100 dan ini ada hari 100 nya mungkin aku bakalan review dari sini ya review udah lama kali gak mau review kayak gini oke kita udah dapat spinosaurus di sebelah sana bisa kalian lihat masih kecil spinosaurusnya ya nah tuh 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 bisa kalian lihat tuh spinosaurus udah ada dan ini ada si sarko yang kelaparan karena si divider nya ini gak bisa diraihnya guys jadi dia masuk ke dalam air makanya itu spinosaurus nya aku buat feedernya itu di dalam sana jadi dia bisa makan dan kita kesin dulu biarkan aja si belacu apa belaciu sarkonya ya sarkonya biarnya kelaparan dulu guys dan ini adalah si belaciusaurus belaciusaurus adalah dinosaurus yang cukup kuat juga tapi masih berimbang lah sama dinosaurus kayak suku sepinosaurus dan juga sarko susah kali ini menemukan namanya ya jadi si belaciusaurus ini udah kasih feeder makanannya udah ada dan dia masih sehat-sehat aja dan sejauh ini dia lah paling kuat disini guys ya sebelum spinosaurus nya itu nanti bakalan terus-terus berkembang itu imbangan cuma spinosaurus dan disini ada mamut mamut ya kelaparan juga tolong-tolong kuasi makan ini aja mamut ya makan-makan-makan-makan nah mantap dia pun gak bisa ngambil si ininya nih padahal ini udah ada nih guys feeder nya ini udah udah ada cuman gak bisa diraihnya ya aneh-aneh dola ya sumpah absurd kali iya mak hancur robotnya guys hari 100 sudah hancur robotnya ya sini ada stego stego masih aman-aman aja dan sejauh ini dia yang paling sehat disini guys ya oke sekarang kita ke atas dulu di atas ada dinosaurus bukan dinosaurus sih kayak serangga gitu kaki seribu ya kaki seribu yang ada di minecraft dan kayaknya udah besar wih udah besar ya guys nah ini nih kalau bisa jadi kayak gini nih wis mantap ya keren ya guys ya ini kaki seribu nya dan sekarang kita bakalan jalan lagi ke arena kaya seharusnya kaya seharusnya masih kayaknya masih bermusun sama aku guys dan dia adalah yang paling kuat ya dia kayak dinosaurus yang punya lapisan baja gitu ya oke lah ini ada tiktalic sejauh ini dia yang paling buat susah karena dia selalu keluar dari kandangnya dan ini aku buat kandang baru jadi dia mudah-mudahan gak keluar aja oke ini adalah aquarium aku ini untuk dinosaurus medium sampai yang kecil ya itu ada ikitiosaurus dinosaurus yang medium ini ada aku melupanya pesiosaurus ya kalau salah ya dan disini ada arigator gar ada megagreptus ada henodus nih henodus dan ini aku lupa namanya apa nih guys eh ini henodus ya ini henodus ini si nautilius ini aku diplo diplocaulus wah ingat aku namanya kan hafal aku guys dan sih sebenernya ada kolear cuman gak tau aku dimana guys kadang ngembak-ngembak gitu ya iya guys gak nampak aku gue liatnya yaudah guys ya kita bakal kesana disana ada parasur oh iya untuk tanamannya lupa aku nih ini di paris namanya ya dan juga yang warna merah tuh misalkan lihat warna merah itu namanya itu sacrenia kalau gak salah jadi itu adalah tanaman prehistoric oke kita kesini dulu ini adalah si parasur sejauh ini mereka yang paling berpasangan yang lain yang ada buat berpasangan dan itu ada platy bedon platy bedonnya sengaja aku taruh disitu supaya jadi barang bukan barang sih hewan tunggangan ya nah ini adalah tembok pertaniannya dan itu ada sapi kandang domba dan di belakang ada kandang untuk si apa aku lupa namanya ayam guys ya agak susah nih dan kalau kita jalan kesini tuh ada kandang dodo kayak mana besar duduknya sekarang guys kita lihat dulu ya nah duduknya udah 6 nih dan dia wish sudah menjadi dewasa duduknya ya di hari 100 ini oke lah guys mungkin sekedar video kali ini dalam series kali ini aku udah sampai di hari 100 guys dan terima kasih nonton sampai habis dan mungkin aku bakal lanjutkan lagi survival ini sampai kita mendapatkan banyak lagi dinosaurus guys ya seperti musasaurus mungkin ya dan juga ada ikan yang paling aku suka yaitu megalodon mudah-mudahan kita dapat aja guys oke guys semoga sekedar video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih nonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya dadah